Tim BPBD dan relawan tengah memotong batang pohon yang tumbang di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena lokasinya berada di tebing. Namun demikian, mereka harus bekerja cepat karena batang pohon ini menimpa rumah. Pemilik rumah, Deki Rumokoi, menyatakan peristiwa tersebut terjadi tengah malam. Mereka terbangun saat mendengar benturan keras. Beruntung saat kejadian kamar anaknya itu dalam kondisi kosong. Itu kan kita lagi tidur. Ternyata pas tengah tiga itu bunyi keras. Di waktu itu kita cari apa, dari mana asal bunyinya ini. Cari-cari, akhirnya didapat di kamar itu sudah hancur. Pelaponya apa, kamar mandi hancur juga. Ada tetangga depan ini kan, itu dia lihat, dia bilang, oh pohon yang robo di atas. Koordinator dan pengawas wilayah Nanang Arifin memastikan peristiwa ini tidak menelan korban jiwa, namun rumah yang tertimpa mengalami kerusakan serius. BBBD terima informasi bahwa ada terjadi pohon tumbang menimpa rumah warga. Tepatnya di Jalan Bukit Barisan nomor 9 RT23, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu. Terdampak satu buah rumah tertimpa pohon tumbang, yaitu posisi pas kamar. Petugas menghimbau warga lebih waspada karena masih ada beberapa pohon yang dinilai rawan tumbang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.